Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa bersama dengan Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala Saudara sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan Mari bersama kita berdoa terlebih dulu Sungguh kami memucap syukur atas anugerah dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Di hari yang baru ini kami boleh kembali bersama-sama untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami mau membuka hati, pikiran, telinga, dan diri kami seluas-luasnya Supaya diri kami terus diperbarui dengan sabda kebenaran firman-Mu Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yakobus Pasal 1, ayat 12-16 Nah Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini secara keseluruhan di rumah masing-masing Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-14 dan ke-15 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan mau Nah Bapak Ibu Saudara ada satu ilustrasi Jadi ada satu cerita ilustrasi seperti ini Bapak Ibu Jadi dikisahkan ada seorang Bapak yang dia ini senang sekali dengan makanan dan minuman yang manis Nah setiap hari itu rasanya tidak lengkap baginya kalau tidak makan atau tidak minum sesuatu yang manis Nah sebetulnya orang-orang di sekitarnya sudah memperingati supaya si Bapak ini mengurangi makanan atau minuman manis karena hal itu tidak baik untuk kesehatannya Tetapi si Bapak tidak mendengar peringatan tersebut dan dia melakukan kebiasaan ini setiap hari Sampai tibalah pada satu hari ketika si Bapak ini jatuh sakit lalu dokter mendiagnosa si Bapak ini mengidap diabetes dan sampai harus diamputasi kakinya Saudara-saudara si Bapak tidak terima dengan kenyataan ini Dia marah kepada Tuhan Dia merasa Tuhan tidak mengasihinya Dia menyalahkan Tuhan Karena Tuhan membiarkan semua hal ini terjadi pada itu Itu kisahnya Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu kalau kita berefleksi dari kisah tadi Kira-kira mana sih yang lebih mudah Mana sih yang lebih sering kita lakukan di dalam hidup ini Apakah kita lebih sering untuk menginstrompeksi diri akan kesalahan yang kita lakukan atau kita melakukan seperti si Bapak tadi Kita melimpahkan kesalahan yang kita lakukan kepada pihak lain Entah itu kepada orang lain atau bahkan kepada Tuhan Nah saudara Kalau kita membaca leksionari pada hari ini Kita kembali diingatkan Bahwa sejatinya Allah itu tidak pernah membawa kita ke dalam pencobaan Karena pencobaan itu bertujuan untuk menjatuhkan dan memperburuk keadaan kita Tapi seringkali kitalah yang justru membawa diri kita ke dalam pencobaan Kita yang seringkali membawa diri kita ke dalam pencobaan dengan keinginan-keinginan kita yang pada akhirnya kita terjatuh ke dalam dosa Dan ketika kita harus menghadapi konsekuensi dari dosa yang kita lakukan Kita sangat mungkin bisa menyalahkan pihak lain Termasuk Allah Nah sebetulnya saudara Kalau kita mencari-cari alasan dan menyalahkan pihak lain Kita tuh sebetulnya hanya sedang memindahkan tanggung jawab dari diri kita kepada pihak lain Kita hanya sedang membuat masalah dan juga dosa yang baru Saudara kalau memang kita berbuat dosa Maka sudah selainnya kita menerima tanggung jawab atas kesalahan kita Kita mengakuinya Kita memohon pengampunan serta kekuatan dari Tuhan Jujurlah di hadapan Tuhan akan segala kerabuhan kita Maka dia pasti akan memberikan pengampunan terhadap segala dosa kita Dan dia akan mengaruniakan kekuatan dan pertolongannya bagi kita Saudara Apakah saat ini Anda sedang merasa terpuluh Atas kesalahan yang Anda lakukan Apakah saudara merasa bahwa saat ini Semuanya tidak bisa diperbaiki Dan saudara ingin menyerah saja Saudara ingatlah Tuhan tak meminta pembenaran diri dari kita Tuhan hanya ingin Kita berbalik dari segala dosa dan kesalahan kita Karena dia rindu Untuk menyatakan pengampunannya kepada kita Dan percayalah Dia juga sanggup memulihkan kita Kalau kita mau jujur Kalau kita mau mengakui kesalahan kita Dan kalau kita mau berserah kepadanya Maukah saudara Kiranya Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Kami mohon ampun ya Tuhan Kalau seringkali Kesalahan yang kami lakukan Tidak kami imbangi dengan kami Menginstroveksi diri kami Tapi kami lebih sering menyalahkan orang lain Kami lebih sering menyalahkan keadaan Dan bahkan menyalahkan Tuhan Tuhan kami mohon ampun Kalau mungkin pada saat ini Kami ada di satu titik pergumulan Ketika kami harus menanggung konsekuensi dari dosa-dosa kami Tolonglah kami Tuhan Kami mau berbalik kepadamu Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami Kami juga rindu Untuk mendapatkan pemulihan darimu Bantulah kami Tuhan Karena kami tahu Kami tak dapat berjalan sendiri Terima kasih Tuhan Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin